Rasa Rasa Berneo Halo guys kembali lagi dalam rancangan Rasa Rasa Berneo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karoqi Dan salam sejahtera kepada semua viewers kita Sejahtera baik-baik saja Karoqi Andi sehat? Alhamdulillah saya sehat, Karoqi apa kapan Karoqi? Karoqi sehat alhamdulillah Nah untuk video kali ini Karoqi mau masak nih Giliran Karoqi masak ini mau masak apa sih Karoqi? Karoqi nak masak ular si sentang kok Ini sebenarnya bahan yang jarang saya lihat di Indonesia Karoqi Ular ini sendiri Nah ini sebenarnya tumbuhnya dimana sih Karoqi? Oh ini tumbuh di pokok Di pokok di pokok Memang ini teksturnya kering ya? Teksturnya kering Bila dah disyaput untuk mengekalkan Ular untuk Andi Ini perlu dijemur Dijemur dulu ya? Berapa lama kira-kira Karoqi? Dijemur di Di sinaran menari Sampai kering-kering sih jangan terlalu kering lah Masa penasaran nih Saya belum pernah nih mencoba kulak ini sendiri Jadi sebelum kita bermasak Tidak bosan-kosan kita selalu nonton Viewer-viewer kita yang tercinta di rumah yang ada di luar sana Bagi yang ada di Indonesia atau di Malaysia Bisa lihat episode kita sebelumnya ada di page Nasara Sebornya tadi bisa di Bisa di cari di dalam page Ya bisa di like, boleh di komen Benar-benar Di like, komen, di share bagaimana Selanjutnya Lanjut kita akan memasaknya Karoqi Apa namanya Karoqi? Kulat? Kulat sisi tahu pong Kulat sisi tahu pong Jadi Andi, Karoqi nak minta tolong lah Woy, apa yang bisa saya buat Karoqi? Ini tahu pongnya ya? Ini tahu pongnya Ini potongnya, kurangnya sebesar berapa? Kamu potong tiga aja Ya, sebetaranya Karoqi nak Nak memulah bahan tumis tu Seperti ini yang penting ya? Ya, seperti ini Okay, Andi untuk bahan tumis kita Bawang putih Bawang merah Eh, bawang merah lagi apa yang? Untuk ciri pati kita panggilnya Satu Bawang besar Okay Masihkan Masak Kita lihat Macan Yang biasa Dan juga Ikan bilis Ikan bilis Ikan bilis Khusuk Khusuk ya Di sini bilangnya khusuk Oh, seperti ini Perak-perak Oh, seperti ini ya Perak-perak ya Jangan terlalu lumat Tapi ada campi canguki sedikit Kita pindahkan Ini mau dipakai Oke Kita panas minyak Setelah dipanas Minyak di dalam Tiga sudut besar Oke, Andi Setelah minyak kita panas Nah bahan tumisan yang Diketuk kita Tumis Wow Wow Ini sampai Guangnya Ngancet Dahan bawang Sudah ada belah Sudah ada Ustu Bagiannya mulai Nah, kelanjutnya apa nih? Oke, setelah itu Sudah nampak macam Bawang yang masak sedikit Kita masukkan menu Bahan utama kita yaitu Kula sisi Kula sisi Masanya smoky-smoky Nah, setelah tulangnya layu Ini akan dicapur apa nih? Kita letak sedikit air Kita simpannya selalu Selalu kering Nah, ini akan melesapkannya Oke Baruklah kita masukkan Sayur bayang Mumut makan sayur lain Mumut boleh coba Nah, larutkan Baru Dalam masa ya Kita titiklah garam berasa Berasa Berarti memang benar ya Kalau sayur, tanpa garam Memang enak ya Kita letak stok ikan bilis Oh, ini stok ikan bilis ya Kalau stok ayam boleh gak? Boleh, stok ayam boleh Stok ayam boleh Oke Gawar sekarang ini Wah, wah, wah Ini memang kalau Ini matang Jadi matangnya Tapi panas Dengan tahu Yang lain Biasa Jardilannya dah Mula mengecut Mengecut ya Kita masakkan Tahunya ya Tahunya masukkan Tidik Oke 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 Andi Bisa Entah kamu menolong saya Merasa Merasa ya Karena ini paling Paling Enak nih Bisa merasain ya Jadi gak usah kalau kita Tambahin gula Garam yang banyak Karena kan sudah ada Bacan dengan Bicu ya Jadi sudah Banyak Oke Sudah siap lah Kita coba Andi Oke Andi Sudah siap Sudah siap Sudah siap Sudah siap Sudah siap Ini kalau dimasak Sorry Kalau dimakan panas-panas Yang sedap ya Memang sedap Sudah lagi panas-panas Ini temennya panas-panas Makan yang si Panas Dan Nyaman Siapa yang ngerasa Bulat ya Smoky-smoky Yang karuginya tadi Yang Sisi Ganis Dan warnanya Lebih pop Ini tadi apa namanya karugi Untuk menu kita Yaitu Kulat Shisei Tahu Pong Kulat Shisei Tahu Pong Ini memang Dari aromanya Sudah Berasa Sedap Alhamdulillah Andi Sekarang lagi Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Masih dalam rancangan Rasa-rasa Borneo Ciao